Intro Keribuan pohon bambu bertebaran di daerah Sonoagung, Kebumen Beberapa orang memanfaatkan bambu ini untuk menjadi banyak hal Salah satu penggunaan bambu bisa dijadikan kandang ayam Pak Suhut sedang bertransaksi dengan pelanggannya Untuk menjual dua buah kandang Kandang Pak Suhut termasuk kandang dengan kualitas buatan terbaik Oh ini untuk di pasar ya Berapapun kandang yang dihasilkan oleh Pak Suhut Biasanya langsung dibeli oleh pelanggan Tidak lama setelah selesai pengerjaan Kali ini Pak Suhut harus mengantarkan pesanan ke desa tetangganya Satu kandang dihargai Rp60.000 Pak Suhut memulai harinya dengan Meraut bambu Dan meluruskan bambu yang akan dipakai untuk membuat kandang Kandang bambu ini mampu bertahan sampai lima tahun Yang penting tidak terkena langsung hujan dan matahari Pengerjaan untuk satu kandang Menghabiskan waktu sampai empat jam kerja Ketelitian dan ketelatenan Pak Suhut dalam membuat kandang ini Membuat kualitas kandangnya dianggap yang terbaik Karena sangat kokoh Dan lebih awet Terima kasih telah menonton! Pak Suhut ternyata juga menjual lewat online Yang ngurus onlinenya istrinya Untuk desa di sekitar Pak Suhut bisa langsung diantar Tapi untuk yang lebih jauh silakan datang dan jemput sendiri Di samping bikin kandang Pak Suhut juga mampu membuat serokan penangkap ikan Pak Suhut juga menerima ukuran kandang yang sesuai dengan keinginan pelanggan Pernah Pak Suhut membuat kandang seharga 500 ribu rupiah Ukurannya 2 meter x 3 meter Kadang juga Pak Suhut ditunggui oleh para pelanggannya Takut kehabisan kayaknya Memang kalau kita kreatif Apa saja bisa kita manfaatkan Untuk menopang kehidupan kita Terima kasih telah menonton!